Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Milo kadang-kadang menawih kita menyemak sejarah Sejarah Ipun Porowali kadang-kadang kita menikah Rumah osrati aneh Radi aneh, radinya leneh Keranten menggaipun kita menikah sesuatu yang diluar dari kemampuan yang kita biasa kita lakukan Kalo emut salah setunggalipun pesan bahkiai Ngetika akan ngeten Janjani Wis ora dikhawatir namanya Nek sampean-sampean itu sampe orang paham, sampe orang ngerti Nanti sing khat, nanti sing batal Nanti sing bener, nanti sing salah Keranten kita menikah sampun biasa ngaji Sampun biasa juga ini pengawasan, nopo malih Kita ingkang sampun, nonton pesantren Pasti sudah jelas bagi kita Kalo ini hak, kalo ini batal, kalo ini salah Kalo ini sesuai dengan syariat Pasti kita sudah jelas Tapi yang dikhawatirkan itu manakala sampe kita dikalahkan oleh nafsu Menikah yang paling kita khawatirkan Sebab tiang menikah menai sampun kalah kali nafsu ini Pinter hilang pinter Orang yang punya kehormatan akan hilang kehormatannya Orang yang punya jabatan akan kehilangan marwahnya Karena nopo, karena kalah oleh nafsu ini pun Melo persoalan kita sekarang yang penting adalah Bagaimana kita bisa mengatur Bisa mengendalikan Howo nafsu ini kok Supatus tidak membawa kita Larut jauh Sampai kita lupa elmune Lupa kiaine Lupa segala-galanya Lupa kehormatannya Karena ulah dari nafsu kita sendiri Namun ini kawar rastir Sehingga benar-benar Dipesan no dening poro sepuh Supaya kita Ngati-ngati Hadirin rahimahkumullah Antawisi pun pelajaran poro sepuh rumiin Kalau tak beda Seketik Mungkin bisa menjadi bahan kita untuk kita bicarakan Sebenarnya al-alim bi'ahkamillah Dan alim billah menikau berbeda Kalau al-alim bi'ahkamillah menikau Orientasinya kepada syariat Membaca kitab Sesuai dengan tuntunan dan aturan kitab itu Tapi kalau al-alim billah Orang yang mengerti tentang Allah Orang yang makrifat kepada Allah Menikau mempunyai penilaian Sendiri Mempunyai cara sendiri Di dalam berpikir Milo kadang-kadang Kita tinggali Rodok kontroversi Yang alim Ngadepi wali Niku rodok Rodok Sulaian Kayak kok ngono Rab cocok Karo syariat Kayak kok ngono Tapi sebenarnya Dia berada di dalam Cara berpikirnya sendiri Cara ilmunya sendiri Dan konsep Menjadi orang baik Niku corowong Kuno Yang al-alim billah Niku sangat sederhana Ngedikanipun Kapan onobong Secara lahiriah Niku munetepi syariat Ati Allah Secara hakiki Sampun pasrah Datang semua Keputusan Allah Itu sudah merupakan Kehebatan Merupakan Keistimewaan Tersendiri Ibu-ibu Jeningan sampun Salat Jeningan sampun Puasa Jeningan sampun Melaksanakan Perintah-perintah Allah Tinggal menambah Satu saja Bilih panjeningan Menerima Semua Keputusan Allah Tetah Allah Entah Niku Menyenangkan Atau tidak Menyenangkan Sulit Atau Longgar Itu berarti Jeningan sudah Sempurna Secara lahiriah Kita sampun Tetapi Secara batiniah Kita sampun Menerima Apa yang menjadi Keputusan Allah Tidak katakan Di dalam kitab Niku sudah A'zomul minan Suatu anugerah Yang sangat besar Milo Kita harus Memahami Kita harus Memahami Dulu Harus Menyadari Rumiyin Bilih Segala Sesuatu Yang terjadi Itu Tidak Lepas Dari Kehendak Allah Apapun Kenapa Kita kadang-kadang Resah Kita kadang-kadang Gelisah Cemas Was-was Karena Kita Tidak Yakin Kalau Siang Terjadi Itu Sudah Ada Kehendak Allah Disana Ada Kehendak Allah Misalnya Awal Edwin Kena penyakit PMK Misalnya Sapi Ini mati Sampai Sedih Karena kita Tidak sadar Kita sedih Karena tidak sadar Bahwa matinya Sapi itu Adalah Kehendak Dari Allah Kalau Sampai Kita Menyesali Menyusahkan Itu berarti Sama Dengan Menyusahkan Apa Yang sudah Ditentukan Oleh Allah Nah Niku Dikatakan Di dalam Sebuah Kitab Al-Hikam Libna Atta Allah Kenapa Orang Ali Zud Kenapa Orang Ali Ibadah Niku Masih Cemas Masih Gelisah Karena Mereka Belum Yakin Seyakin Yakin Bahwa Setiap Kejadian Pasti Disitu Ada Allah Yang Menghendaki Walaupun Itu Kecil Sampai Rontoknya Dahun Yang Sudah Kering Itu Sepengetahuan Allah Dan Itu Sudah Genda Allah Kalau Sudah Begini Apalagi Yang kita Persoalkan Sebenarnya Sudah Tidak Ada Lagi Persoalan Malik Hadirin Rahimah Allah Ada Suatu Pelajaran Yang Sangat Penting Yang Mestinya Kita Sudah Ngerti Tapi Kadang Kadang Kita Mboten Nger Gewo Kita Sudah Membaca Asma'ul Husna Dari Mulai Allahu Ya Rahman Ya Rahim Sampai Yang Terakhir Ya Dal Jalali Wal Ikram Liku Biasanya Kita Mengenali Namun Ya Rahman Ya Rahim Awon Sepertinya Gusti Allah Itu hanya punya Sifat Rahman Rahim Sehingga Yang kita Tuntut Hanya Rahman Rahim Allah Tanpa Kita Sadari Bahwa Allah Itu Ugi Gadah Sifat Al Jabar Al Kohar Al Qobit Yuhyi Wayubit Itu yang Kita Baca Di dalam Asma Al-Husna Mula Suatu Ketika Bapak Ibu Dicoba Oleh Allah Dengan Sebuah Musibah Meronta Kita Sepertinya Kita Tidak Terima Karena Kita Tidak Sadar Bahwa Allah Punya Sifat Kohar Pada Saat Itu Allah Sedang Menunjukkan Sifat Paksanya Kepada Kita Semuanya Maka Sebenarnya Harus Kita Sikapi Dengan Menerima Dengan Ikhlas Karena Allah Sedang Menunjukkan Kepada Kita Sifat Kohar Al COVID-nya Ini Sebagai Satu Pengenalan Milo Salas Tunggal Pundabuh Wonten Nga 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 Bahwa Saya Ini Adalah Dat Yang Rahman Rahim Suatu Ketika Kita Dipaksa Oleh Allah Sakit Sulit Untuk Disembuhkan Khusus Allah Sedang Mengenalkan Pada Kita Bahwa Allah Punya Sifat Kohar Kalau Sifat Kohar Allah Ini Sudah Ada Pada Kita Kita Akan Meruntah Seperti Apapun Allah Tetap Sifat Kohar Kita Tetap Akan Dipaksa Seperti Niku Jadi Semua Apa Yang Ditetahkan Oleh Allah Kepada Kita Niku Sa'al Rasipun Allah Sedang Mengenalkan Beratnya Datang Awaiti Widiki Hadirin Poro Sesepuh Poro Kiai Yang Punya Pemikiran Seperti Niki Sek Niki Niku Sampun Jarang Semua Yang Terjadi Selalu Diotak Atik Dengan Akal Selalu Diotak Atik Dengan Pikiran Koyo Koyo Kita itu Tidak Tidak Pernah Membaca Sifat Sifat Allah Yang Seperti Tadi Ar-Rozak Al-Khobid Ketika Kita Diberi Rizki Mestinya Alhamdulillah Karena Allah Maha Rozak Ketika Kita Dicaput Rizkinya Ya Alhamdulillah Kita Terima Dengan Baik Karena Allah Punya Sifat Khabid Gusti Allah Punya Sifat Manik Gusti Allah Punya Sifat Mu'ti Yang Tidak Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Menikah Seolah Sifat Kalau Kita Kaji Justru Disitu Ada Pemberian Yang Besar Kita Kita Jaluk Duit Datang Gusti Allah Ya Allah Nihun Arta Engkang Katah Nihun Rizki Engkang Katah Sampai Bisa Bayangkan Bilih Panjeningan Dipun Paringis Permintaan Panjeningan Kiro Kiro Sampai Nggak Bisa Sanggup Mensyukuri Nikmat Itu Apa Kira Kira Kita Pada Malam Hari Masih Ya Allah Ya Allah Dengan Tangisan Tangisan Sedih Kita Kita Masih Bisa Mendekat Kepada Allah Ketika Uang Kita Banyak Ini Biasanya Bawang Sakit Tapi Ketika Kita Nggak Punya Apa-apa Kita Dipres Oleh Allah Maka Malam Hari Kita Bangun Wudhu Semalam Suntuk Kita Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ini Sebenarnya Adalah Ainul Atau Pemberian Yang Kalau Kita Pikir Lebih Berharga Daripada Sampai Diberi Uang Sekali Lagi Para Sesepuh Yang Punya Prinsip Dan Punya Pemikiran Seperti Niki Niki Sekarang Sudah Banyak Meninggalkan Kita Tinggal Kita Bakiyah Bakiyah Yang Mudah-mudahan Kita Menjadi Bakiyah Kekerenan Yang Semuanya Itu Kita Pikir Dengan Orientasi Pemikiran Kita Nggak Akan Bisa Sampai Nggak Akan Bisa Montok Botan Sakit Rampung Bila Segala Sesuatu Ini Kita Cerna Dengan Pikiran Tanpa Harus Kita Sandarkan Datang Gusti Allah Hadirin Yang Menjadi Perhatian Kita Sekali Lagi Kiyah Yang Seperti Sudah Dipundut Oleh Allah Kiyah Yang Mewarisi Ilmu Kanjeng Nabi Secara Lengkap Ilmu Hakiki Dan Ilmu Syari Banyak Yang Sudah Dipanggil Oleh Allah Al-ulama Warasatul Ambiya Wal Ambiya Ulam Yurisu Dinaron Waladir Haman Walakin Yurisu Ilman Faman Akhazahu Akhazabih Hazrin Wafirin Ulama itu Pewaris Nabi Nabi Tidak Mewariskan Pada Ulama itu Harta Botan Mewariskan Duit Botan Mewariskan Apa Sajalah Yang Sifatnya Dunia Wiyah Tapi Nabi Meninggalkan Kita Mewariskan Ilmu Maka Kalau kita Akan Mendapat Warisan Dari Nabi Atau Kita Sebagai Pewaris Nabi Mutlak Kita Harus Kejar Ilmu Syariat Ini Harus Kita Kejar Ilmu Hakikat Ini Hanya Itu Kita Bisa Menjadi Pewaris Nabi Dikatakan Bahwa Ulama Umati Muhammad Ka Bani Israel Ulamanya Kanjeng Nabi Niku Seperti Poro Nabinya Bani Israel Artinya Fungsi Nek Nabi Nabi Rumian Menikom Menawi Sedo Tidak Gantau Sekalian Nabi Berikutnya Terus Untuk Meneruskan Misi Perjuangan Nabi Nabi Tapi Kalau Setelah Nabi Muhammad Tentu Kita Sadar Nabi Sudah Nggak ada Nabi Lagi Setelah Kanjeng Nabi Lantas Siapa Yang Meneruskan Perjuangan Nabi Itu Para Aulia Para Ulama Maka Praktis Ulama Umadi Kaambiyah Ibani Israel Ulama Kau adalah Seperti Nabinya Bani Israel Hadirin Rahimah Kumullah Perlu Dicatat Dan ini Merupakan Catatan Penting Bahwa Ilmu Yang Diwarisi Dari Kanjeng Nabi Niku Pasti Harus Ada Silsilah Harus Ada Sanat Itu Pasti Boden Pikanto Ilmu Itu Kita Ambil Begitu Saja Tanpa Kita Tahu Ini Dari Mana Ini Gurunya Siapa Ini Gurunya Siapa Nggak Kalau Kita Mengambil Dengan Cara Seperti Itu Ini Biasanya Arab Suloyo Di Tengah Jalan Tengah Orientasinya Itu Akan Suloyo Praktis Menurut Kita Orang Orang Nahdlatul Ulama Yang Baru Berhaluan Alusunah Waljamaah Punya Satu Tradisi Yang Betul Saga Tipunt Tilaraken Yaitu Tradisi Keilmuan Yang Mesti Kedah Enten Sanat Nggak Boleh Lepas Dari Sanat Apa Yang Kita Baca Quran Yang Kita Baca Itu Duru Dari Duru Kita Guru Kita Dari Guru Kita Dari Guru Kita Sampai Kepada Beliau Jujungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wassalam Mekatan Ugi Cara Kita Mengambil Hukum Misalnya Kitab Fatul Wahab Ini Dari Kitab Minhajud Tulab Kitab Minhajud Tulab Dari Kitab Minhajud Tolibin Kitab Minhajud Tolibin Dari Kitab Muharrar Terus Terus Sampai Kepada Al-Um Kitabnya Imam Syafi'i Selalu Bersinambungan Tidak Pernah Ada Yang Lepas Dari Silsilah Maka Oleh Imam Muslim Dikatakan Bahwa Al-Isnat Minad Din Sanat Itu adalah Bagian Daripada Agama Nah Sekali lagi Keprihatinan Kita Ulama-ulama Kita Sudah Banyak Yang meninggalkan Kita Masih Ada Satu Dua Milo Dianjurkan Segeralah Kita Para Santri Ambil Ilmu Dari Ulama-ulama Yang masih Hidup Pumpung Ilmu Itu Belum Hilang Hilangnya Ilmu Adalah Hilangnya Matinya Matinya Ulama Inna Allah Yantazi'ul Ilma Intiza'an Walakin Yantazi'uhu Bimautil Ulama Kusya Allah Tidak Mengambil Ilmu Begitu Saja Diambil Tetapi Mengambil Ilmu Dengan Cara Panggil Para Ulama-ulama Itu Sehingga Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Orang Alim Maka Terpaksa Kita Akan Mengangkat Pimpinan Yang Bodoh Ya Karena Pimpinan Di Agensi Ditanya Mesti Dia harus Menjawab Ini Pimpinan Ditakan Kok Pelung Pelung Ini Percuma Dia harus Menjawab Karena Dia Tidak Punya Ilmu Maka Jawabannya Ngabur Akhirnya Akan Tersasat Dan Akan Menyesatkan Saat Ini Kita Belum Terlanjur Belum Terlalu Belum Terlalu Parah Kondisinya Masih Kita Bisa Tututi Mari Kita Besarkan Pesantren Ini Kita Rawat Pesantren Ini Kita Hidupkan Pelajaran Pelajaran Di Pesantren Ini Kita Ikuti Siroh Tata Cara Ulama Ulama Kita Dulu Di Dalam Memimpin Pesantren Jangan Lupakan Itu Lah Datul Ulama Lahir Juga Dari Pesantren Pesantren Itu Sejak Ada Pada Zaman Rasulullah Sallallahu 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 Yang Pada Waktu Itu Disebut Sebagai Ashab Suffah Orang Orang Yang Bertempat Di Emperane Masjid Madinah Yang Diketua Oleh Abi Hurairah Sallallahu Ini Sejarah Sallallahu Sallallahu Bapak 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 Ibu Oleh Karena Itu Maka Kepada Sahabat Sahabat Kami Para Alim Para Bapak Kiai Mari Kita Manage Kembali Kita Atur Kembali Pesantren Kita Kita Kembalikan Sesuai Dengan Tetahnya Pesantren Zaman Dulu Wamin Arkanil Pesantren Niku Harus Ada Kiai Sekarang Banyak Pesantren Pesantren Yang Muncul Tidak Ada Kiainya Dia Punya Pesantren Di Semarang Tapi Diatur Oleh Kiai Yang Ada Di Jakarta Ngaturnya Seperti Ngatur Perusahaan Ini Banyak Sekali Sekarang Maka Jelas Kehilangan Berkahnya Karena Inti Keberkahan Pesantren Itu Justru Ada Pada Kiainya Kalo Sampan Nemut Mbah Mbah Kiai Rumihin Ketika Memberikan Pelajaran Ngaji Dateng Awak Edewe Sa'isane Awak Edewe Niku Niku Nngumah Berkah Elmune Niku Poros Dere Santri Santri Seng Biyan Nik Pesantren Senengan Mocok Kitab Ngotak Ngadek Kitab Niku Niku Nngumah Delalah Yudah Ditukang Mal Mulang Pinter Ada Futuh Ketika Dia Sampai Di Rumah Sing Biyan Neng Pondok Senengan Pidato Yudah Lalah Neng Omah Yudah Dijuru Pidato Sing Kondang Sing Senengan Neng Ngotak Ngadek Kitab Kitab Dukun Niku Neng Omah Yudah Didukun Hebat Banget Itu Karena Berkah Berkah Kiai Dulu Setiap Hari Ditunggu Oleh Kiai Ditung Terus Diawas Awasi Dibimbing Ada Keliru Kata-kata Langsung Ditegur Ada Keliru Sikap Langsung Dibenarkan Oleh Kiai Inilah Yang Yang Membuat Pesantren Itu Menjadi Istimewa Tapi Ini Tidak Disadari Umumnya Sekarang Ini Hanya Sekedar Memindahkan Ilmu Saja Transfer Ilmu Dari Guru Kepada Murid Yang penting Kue Pinter Ya Akhirnya Apa Artinya Pinter Kalau Tidak Ada Akhlak Apa Artinya Pinter Kalau Tidak Ada Karakter Justru Sekarang Kita Ini Dibingung Disusahkan Oleh Orang Orang Yang Pinter Semua Pinter Orang Yang Merampok Lautan Kita Yang Merampok Hutan Kita Yang Merampok Uang Kita Itu Semua Orang Pinter Tapi Pinter Tidak Bener Pinter Tidak Punya Akhlak Karena Ini Bukan Bimbingan Dari Kiyai Insyaallah Kalau Selalu Kita Mengikuti Bimbingan Bimbingan Kiyai Akan Seimbang Pinter Karuh Hidayah Kusus Allah Nih Barang Ora Pinter Disik Orang Hidayah Sehingga Menjadi Jeklek Akhirnya Ada Disuloyo Seperti Itu Berharap Pesantren Ini Besok Menjadi Pesantren Yang Besar Menjadi Pesantren Yang Berkah Putra Putra Simbah Kiyai Menjadi Putra Putra Yang Alim Sing Wedok Sing Putri Ya Untuk Mantu Sing Kiyai Sehingga Bisa Meneruskan Perjuangan Pesantren Ini Ini Bukan Persoalan Yang Ringan Salah Salah Satu Putra Kiyai Mahmud Ini Sekarang Sedang Ada Di Pondok Pesantren Kami Pesantren Al-Itkon Dia Saya Picu Dia Saya Tekan Harus Pinter Kamu Dan Kamu Harus Berakhlak Karena Kamu Akan Menggantikan Akan Meneruskan Akan Membesarkan Pesantren Kalau Kamu Gagal Maka Gagallah Pesantren Kita Doakan Bersama Sama Bahagia Masih Diberi Panjang Umur Diberi Kesempatan Oleh Allah Putranya Bisa Ngaji Sampai Sepuas Puasnya Amin Ya Rabbal Alami Nah Inilah Hadirin Rahimahkum Allah Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudah Ada Mangfaat Bagi Kita Jadi Kalau Kita Simpulkan Maka Kesimpulannya Itu Menjadi Singkat Kesimpulannya Menjadi Singkat Bahwa Kita Ini Persoalannya Bukan Lagi Persoalan Soal Pinter Tapi Persoalan Cara Kita Mengendalikan Nafsu Kita Agar Kepinteran Kita Niku Diikuti Oleh Karakter Oleh Akhlak Kalau Tidak Dikuti Oleh Akhlak Oleh Karakter Maka Kepinteran Justru Akan Menjadi Malapetaka Akan Menjadi Musibah Yang Kedua Mari Di dalam Kita Memperingati Wafatipun Buyut Buyut Kita Simbah Simbah Kita Saya Di Tempat Di Mana itu Purwodadi Ini punya Teman Akrab Belumbah Ki Musta'in Sekarang Konon Sudah Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dulu Dilir Boyo Mari Kita Ikuti Kita Warisi Kita Contoh Apa Yang Dulu Kiai-Kiai Kita Pernah Memberikan Contoh Kepada Kita Ini Banyak Murid Yang Ta'at Guru Sebab Anak Ditinggal Mati Sedol Itu Bukan Berarti Kewajiban Birul Waliden Itu Hilang Tidak Masih Tetap Berlanjut Kewajiban Birul Waliden Dengan Cara Kita Meneruskan Melestarikan Apa Dulu Yang Diinginkan Oleh Bapak Bapak Ibu Ibu Kita Demikian Juga Ketika Kiai-Kiai Kita Sudah Meninggalkan Kita Bukan Berarti Kewajiban Kita Sudah Rampung Kewajiban Taat Kepada Kiai Masih Terus Berlanjut Diwujudkan Dengan Kita Mengikuti Apa Yang Dulu Pernah Dipelajarkan Kepada Kita Jadi Salah Selama Ini Kita Kadang-kadang Akan Kawin Dengan Seorang Wanita Orang Tuanya Tidak Menyetujui Tidak Begitu Lama Orang Tuanya Meninggal Kemudian Wah Bapak Mati Seiki Tidak Ada Masalah Tidak Begitu Justru Kalau Bapak Sudah Mati Sudah Tidak Ada Kesempatan Untuk Kita Tari Lagi Karena Sudah Meninggal Barangkali Kalau masih hidup Masih bisa Dikiyak Kiyo Tapi Kalau sudah Mati Sudah Tidak Boleh Ini Kalau Kita Akan Birul Waliden Yang Sesungguhnya Mari Kita Ingat Dan Tidak Menjadi Masalah Saya Tadi Perjalanan Dari Ratan Sampai Sini Puyuh Hujan Jalannya Lika Liku Kayak Begitu Ini Sebenarnya Kesempatan Yang Bagus Di tempat Ini Masih Tenang Masih Hening Masih Gampang Digawi Belajar Gampang Digawi Sinang Saya Pesan Kepada Santri Santri Bahwa Ilmu Yang Ditinggalkan Oleh Para Ulama Itu Suci Itu Adalah Cahaya Yang Suci Dari Allah Sesuatu Yang Suci Butuh Tempat Juga Yang Suci Yang Bersih Ilmu Itu Adalah Tempat Di dalam Hati Bagaimana Kita Bisa Memahami Ilmu Ilmu Itu Kalau Hati Kita Kotor Tempat Ilmu Itu Kotor Tentu Ilmu Boten Kerasan Mula Di dalam Saat Panjeningan Belajar Kosongkan Hati Untuk Madai Ilmu Sebanyak Banyaknya Jangan Dikotori Sekarang Ini Kita Subhanallah Banyak Hal Hal Yang Membuat Hati Kita Menjadi Runyam Menjadi Rungsek Karena Banyak Hal-hal Yang Tidak Penting Masuk Di dalam Hati Kita Kita Pegang HP Kita Melihat Konten Konten Yang Seperti Itu Masuk Di dalam Hati Kita Besok Kita Ngaji Ilmu Akan Mental Karena Hati Kita Penuh Dengan Kotoran Kotoran Seperti Kata Syafi'i Pernah Imam Syafi'i Merasa Agak sulit Memahami Persoalan Lupa Ketika Menghapalkan Lapor Kepada Gurunya Mbah Kewake Kenapa Saya Seperti Ini Bopok Guru Iya Karena Hatimu Tidak Bersih Ilmu Itu Cahaya Dari Allah Butuh Tempat Yang Bersih Dan Tidak Akan Diberikan Kepada Orang-orang Yang Ahli Maksiat Saya Doakan Santri-santri Disini Akan Dapat Yang Mangfaat Yang Berkah Kelak Pada Saatnya Menggantikan Kami Semuanya Akan Menjadi Anak Yang Angfa Nas Linnas Anak Yang Sangat Banyak Memberikan Mangfaat Kepada Orang Lain Itu Takaran Orang Soleh Takaran Orang Soleh Itu Dia Hidupnya Angfa Nas Linnas Ada Juga Orang Yang Punya Ilmu Banyak Tapi Untuk Kepentingannya Sendiri Tetapi Kalau Yang Soleh Yang Bermanfaat Itu Juga Kepentingan Orang Banyak Dibikirkan Nah Niki Kami Harapkan Molo Santri-santri Marilah Karena Memang Dipondok Karena Dipondok Itu Memang Tempatnya Tirakat Ya Sementara Atis Siti Gak Popo Cokot Lemut Gak Popo Koyowong Bien Ngeleh Gak Popo Gak Serekoso Gak Popo Penceng Niki Lagi Tirakat Gule Ilmu Sekaligus Nirakati Ilmu Ini Gain Mangfaat Gain Berkah Ilmu Yang Kita Miliki Itu Tidak Seperti Ilmu Yang Lain Bukan Seperti Ilmu 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 Dunia Wiyah Bok Niku Sampayan Gule Sambil Maksiat Niku Saged Tapi Kalau Ilmu Agama Tidak Boleh Seperti Itu Harus Kita Cari Dengan Cara Yang Istimewa Termasuk Orang Orang Tua Yang Memberikan Rizki Memberikan Bekal Kepada Anaknya Harus Dipilihkan Rizki Yang Halalan Toyibah Hadirin Kata Imam Sultan Aliyah Syed Abdul Qadir Al-Jilani Beliau Menggambarkan Bahwa Ati Koyok Kebun Kalau Kamu Biarkan Liar Maka Akan Tumbuh Tumbuh Tumbuhan Yang Berbahaya Tumbuh Tumbuhan Tapi Kalau Kamu Pelihara Kamu Tanami Dengan Tanaman Tanaman Yang Bermanfaat Yang Subur Seperti Ilmu Ilmu Allah Ilmu Ilmu Agama Insyaallah Kebun Yang Diumpamakan Hati Ini Akan Menjadi Subur Akan Menjadi Kita Akan Menjadi Orang Yang Alim Yang Betul Diridui Oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Rahimahum Allah Mari Kita Lanjutkan Lagi Mendengarkan Suara-suara Salawat Yang Tidak Ada Lain Syafaat Rasulullah Ini Kita Pertama Kali Kita Kirimkan Kepada Sesepuh Kita Sebagai Penghormatan Kita Sebagai Rasa Ta'zim Kita Mudah-mudahan Diterima Oleh Allah Adan Yallah Wa Iyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Iyakum Kekare 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 Kekare